R.C.T.I. kembali memanjakan pemirsa setianya dengan sinetron terbaru bertajuk Dia Yang Tak Terlihat. Sebuah sinetron bergenre horor ini sudah pasti memberi warna segar bagi para pecinta sinetron. Dan kemarin bertempat di lokasi syuting di kawasan Cibubur, pemain dan kru pun menggelar acara syukuran sekaligus nonton bareng tayangan perdana Dia Yang Tak Terlihat. Momen nonton bareng ini ternyata juga menjadi momen spesial bagi Rifki Balwell yang tengah berulang tahun. Siang hari sebelum waktu syuting didampingi oleh istri tercintanya Bibi Alain, Rifki menunjukkan menu andalan yang akan disajikan bagi semua kru dan pemain. Tengkleng ya Pak? Tengkleng kambing. Pokoknya nanti malam udah pada daerah tinggi deh semuanya. Kambing bulinya rasa-rasa stroberi gitu. Pakai saus stroberi ya Bang ya? Tapi bener, enak banget sumpah. Enak gak? Oke, enak lagi. Enak banget. Abis ini ngembek. Enak banget kan? Wuduh. Wuduh. Dah siat beneran ini Pak ya? Dah siat beneran. Joy. Dah siat. Berulang tahun tepat di hari tayangan perdana sinetronnya tentu menjadi berkah tersendiri bagi Rifki. Rifki pun bercerita mengapa ia memutuskan untuk menerima tawaran sinetron ini. Genre sinetron dan jalan ceritanya yang tak biasa menjadi salah satu alasannya. Dalam proses syuting pun ternyata Rifki menghadapi banyak tantangan dengan perannya sebagai nudik. Seorang pria yang selalu diikuti oleh sosok wanita misterius. Tapi bagaimana Rifki sendiri memahami tentang sinetronnya ini? Benarkah sebagai pemain, ia pun dibuat takut dan penasaran? Menarik sih. Memang ini genrenya beda. Pas awal pemasuknya Mansi, dia bilang, kita punya cerita beda, gini-gini. Ini bukan horror. Kalau horror kan idetik sama setan. Maksudnya ini kayak suspen thriller gitu lah. Kayak membuat penonton tuh mungkin ya secara shot-shotnya mungkin penonton pasti takut. Bikin penonton tuh mikir gitu. Ini nih setan apa manusia? Kalau dia setan kok tapi dia begini. Kalau dia manusia kok tapi dia begini. Nanti bakal terjawab semua nanti. Memilih lokasi syuting di tempat-tempat yang tidak biasa membuat nuansa horror pun kian terasa. Bahkan disebut-sebut para pemain maupun kru sinetron sempat mengalami hal-hal aneh yang tidak biasa. Rifki memang tidak mengalaminya secara langsung. Tapi istrinya Bibilah yang justru mengalaminya. Entah percaya atau tidak, namun pengalaman Bibipun berpengaruh pada kekhawatirannya pada sang suami dalam beberapa lokasi dan adegan. Karena aku aja sampe sempet marah-marah juga ke Rifki. Maksudnya ada adegan yang dia diseling, jatuh dari jurang, segala macem. Maksudnya ngeri kalau sampe ada apa-apa nih, kamu kenapa-kenapa. Kan gimana, ini gimana gitu. Panik-panik lah ya ngeliatnya dia ada adegan-adegan yang bahaya kayak gitu gitu. Aku ke mobil lah, ke mobil, Rifki adegan. Terus kayak matiin mobil gitu, cuma buka kaca sedikit karena memang dingin banget. Terus kayak yaudah deh tidur deh aku tidur gitu. Pas mau tidur itu mobil tuh mati, gak nyala, mesinnya pun mati gitu. Tuan cinyantel ya? Iya, tiba-tiba radionya tuh nyala. Radionya tuh nyala dan volumenya itu yang gede banget gitu. Karena aku sempet kayak udah mau tidur gitu. Kok nyala gitu? Nyala, kosong kebangun kan langsung matiin gitu. Sampai mobilnya tuh kayak lampunya tuh nyala gitu loh. Padahal Rifkinya jauh gitu. Masa sih ada yang masuk kan, kalau ada yang masuk pasti berasa karena ada yang buka pintu. Belum mau cerita sama Rifki. Pas udah selesai, udah break, kita nyampe di hotel baru cerita. Sayang mungkin gak sih kalau radio tuh nyala sendiri, terus gede sendiri dalam keadaan mobilnya tuh mati. Dia bilang gak mungkin. Ya, kalau dibilang percaya atau gak sampai gituan. Tidak hanya Rifki saja. Unita Siregar dan Mawar Eva yang juga menjadi pemain dalam sinetra bergender horror ini sempat merasakan hal yang tak wajar ketika berada di lokasi syuting. Rasa takut pun kian terasa dengan skenario yang mereka mainkan. Dalam situasi ini, baik Unita maupun Mawar, justru kian tertantang dengan peran serta nyali menghadapi suasana mencekam di lokasi. Seru namun menegangkan. Demikianlah yang mereka rasakan. Ya, suasananya kalau horror gitu seru sih sebenarnya. Serunya karena banyak tantangannya. Jadi kalau horror itu kan set-setnya banyak yang gelap, banyak di hutan, jurang, gitu-gitu. Aku merasa tertantang sih sebenarnya. Sebelumnya di film horror itu, aku baru sadar kalau aku itu gak sepenakut gitu. Karena imajinnya sih aku kayak gone too far gitu loh. Jadi semenjak itu kayak aku mau membuktikan kepada diri aku sendiri kalau ini sebenarnya aku berani dilupuk hati terdalam. Ya, serem-serem. Kita kan memang arus yang kayak hutan, air terjun, apa segala macem gitu di puncak. Lokasinya sih serem-serem. Cuma kemarin juga di villa yang di Sentul itu sempat ada satu kejadian. Tapi bukan aku juga. Jadi kayak ada pajangan bola berat gitu yang isinya air. Mereka lagi ngeset, terus tiba-tiba jatuh sendiri. Terus kayak pada mikir kayak gak make sense gitu gak sih kalau tiba-tiba jatuh sendiri gak ada yang nyolek. Gak ada yang apa gitu. Terus kayak semuanya permisi ya, permisi ya. Kita gak maksud apa-apa kok. Cuma mau syuting aja gitu. Iya lah pasti ya. Jadi kalau misalnya di lokasi gak pernah aku berani kayak kata-kata apa sendirian. Pasti bisa ditemenin. Karena kan ya namanya adalah satu adegan yang kayak kalau misalnya orang-orang taunya itu cara kita untuk manggil mahluk halus gitu. Kan ya gak tau kan ini kita kan acting. Cuma kan kalau panggil beneran kan gak ada yang tau gitu kan. Jadi ya semuanya harus serba hati-hati aja sih kan syutingnya kayak gini gitu. Melihat tantangan serta resiko dari sinetron terbaru RCTI ini tentunya para pemain pun sangat berharap agar sinetronnya bisa diterima oleh para pemirsa. Bukan horor semata yang ingin dikedepankan dalam cerita. Tapi juga teka-teki yang melibatkan emosi penonton. Ya aku harap dengan genre baru ini sinetron ya lebih apa ya penonton lebih banyak-banyak pilihan buat menonton gitu. Terhibur ya? Lebih terhibur juga. Ya mudah-mudahan penonton suka sama yang kita bikin. Penonton nanti bisa menilai sendiri terserah penonton mau bilang itu setan atau wanita terserah penonton. Tapi kita tetap kasih yang terbaik buat penonton gitu. Bukan sekedar horor yang biasa. Terima kasih telah menonton.